Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sahabat Muslim Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali menggambarkan tentang bagaimana kehidupan di neraka yang begitu pedih dan menakutkan Neraka adalah tempat yang disediakan untuk orang-orang yang membangkang terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari Rasulnya Salah satu surah dalam Al-Quran yakni surah Al-Waqiyah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kehidupan neraka dan berbagai macam siksaannya Lantas seperti apakah siksaannya? Berikut ini ulasannya Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Intro Angin sangat panas dan air yang mendidih Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqiyah menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan menjadi tiga golongan Yaitu golongan kanan, kiri dan golongan orang-orang yang lebih dahulu beriman Golongan kanan ini nantinya akan berada di sebelah kanan Arshi dan keluar dari sebelah kanan Adam Mereka diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka dan menjadi mayoritas penduduk syurga Sementara golongan kiri adalah mereka yang berada di sebelah kiri Arshi dan keluar dari sebelah kiri Adam Mereka menjadi mayoritas penduduk neraka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana sengsaranya kehidupan golongan kiri ini Pertama adalah siksaan dari terpahan angin dan air yang mendidih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih Quran Surat Al-Waqiyah ayat 41-42 Mereka disiksa dalam pusaran angin yang membawa udara amat panas Hingga membuat seluruh tubuh mereka melepuh Dan bagi mereka disediakan pula minuman dari air panas yang mendidih Sehingga lidah mereka terbakar saat meminumnya Jika biasanya angin dan air mampu menyejukkan manusia Maka di neraka kondisinya berbeda Karena angin yang ada disana berbahan dasar api yang panasnya begitu dahsyat Bahkan dalam sebuah riwayat Dijelaskan jika api yang ada di dunia ini Hanya seperti bunga api di akhirat nanti Abu Hurairah Radula Anhu menyatakan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahannam Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas Ungkap para sahabat Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi Demikian pula dengan air yang mendidih Panasnya begitu memuncak dan membakar tubuh penghuninya Allah S.A.W. juga menjelaskan tentang air mendidih ini dalam surat Al-Rahman Mereka berkeliling di antaranya dan di antara hamimin air panas yang memuncak panasnya Kurang surat Al-Rahman ayat 44 Naungan asap tebal Asap di dunia ketika terjadi kebakaran hutan begitu membuat heboh Banyak orang sakit mulai dari sakit mata, ispah, atau infeksi saluran pernafasan akut hingga kematian Karena bencana kabut asap yang terjadi Lantas bagaimanakah dengan asap di akhirat? Allah S.A.W. menjelaskan bahwa penghuni neraka nanti akan merasakan asap tebal ini Allah S.A.W. berfirman Dan naungan asap hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan Kurang surat Al-Waqi'ah ayat 43-44 Allah S.A.W. juga berfirman dalam kurang surat Al-Mursalat ayat 29-34 Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka Sungguh, neraka itu menyeburkan bunga api sebesar dan setinggi istana Seakan-akan iringan-iringan unta yang kuning Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran Kurang surat Al-Mursalat ayat 29-34 Angin samum yang panas luar biasa dan awan hitam yang juga menambah suasana panas yang sangat luar biasa itulah Yang menyebabkan mereka merasa haus dan dahaga yang tidak ada bandingannya dan yang sudah tidak tertahankan lagi Yang memaksa mereka untuk minum sebanyak-banyaknya walaupun air yang diminum itu Adalah air yang panas dan mendidih bagi ikan lomeran timah dan tembaga Dengan demikian semakin bertubi-tubilah penderitaan siksa dan azab yang mereka rasakan Memakan dari pohon zakum Zakum merupakan pohon yang buahnya menjadi makanan para penghuni neraka Namun, jangan membayangkan buah zakum layaknya apel dan anggur Karena zakum akan menimbulkan sakit di perut dan menyiksa yang memakannya Namun tidak ada pilihan lain dari penduduk neraka Mereka terpaksa memakannya karena sudah tidak ada makanan lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian sesungguhnya kamu, wah ya orang-orang yang sesat lagi mendustakan Pasti akan memakan pohon zakum Maka akan penuh perutmu dengannya Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas Maka kamu akan minum seperti unta yang sangat khausan Itulah hidangan untuk mereka di hari pembalasan Quran Surat Al-Wakiyah ayat 51-56 Rasulullah SAW bersabda Seandainya setitik dari zakum diteteskan di dunia Nisjaya akan menghancurkan kehidupan semua penghuninya Lalu bagaimanakah dengan keadaan orang-orang yang menjadi zakum sebagai makanannya? Hadis Riwayat At-Firmizi Sahabat Muslim Demikianlah tiga gambaran siksaan untuk para penghuni neraka Yang disebutkan dalam Surah Al-Wakiyah Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi penduduk syurga di akhirat gelap Amin ya rabbal alamin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh